Intro Karena dengan Allah aja taat Kenapa dengan Nabi itu ditaati Kenapa? Karena diperintahkan Allah untuk taat kepada beliau Intinya di dalam kitab Kaedah Jalili Api Tawasul Al-Wasila itu Ibnu Taimiyah mengatakan bagusnya bolehnya bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW Baik waktu hidup beliau maupun waktu sudah beliau meninggal dunia Dalam kitab Fatawa Al-Kubro Nah Su'ilasehul Islam Rahimahullahu Ta'ala Sedikit lagi lah Biar aja ajan sedikit Yang ketiga adalah tentang Masyru'iyatutawasuli ala tarikati Syekh Ibnu Taimiyah Syekh Ibnu Taimiyah ini adalah The Dengkot Wahabi Salafi Yang selalu oleh orang-orang Wahabi Salafi Itu Apa? Dianggap tokoh utama mereka Dianggap mereka Orang yang diikuti mereka Nah Maksud membacakan ini Dalam kitab ini Ternyata Ibnu Taimiyah ini Ternyata Syedin mengakui Adanya Tawasul Bertawasul ternyata Syedin Yalah Disampaikan tidak bertawasul ternyata beliau bertawa Sebagai orang-orang yang menolak tawasul Ketahuilah Paham Ketahuilah Tokoh Anda sendiri Yang Anda katakan tidak bertawasul Menolak tawasul Justru dia bertawasul Di dalam kitab beliau Di dalam kitab Syedin Kaidah Kaidah yang jelas Pada tawasul dan wasilah Halaman 5 Indal kalami Alakau lillahi ta'ala Tentang firman Allah Firman Allah Ada dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah 35 Hai sekalian orang-orang beriman Itakullah Bertakwalah kepada Allah Wabtagu Ikutilah Ilai hil wasilah Kepadanya untuk wasilah Ini Sebenarnya bukan untuk orang-orang wahabi salafi Tidak Ini yang saya sampaikan Karena orang wahabi salafi itu bagaimana saja Diberikan alasan mereka tetap wahabi dan salafi Karena memang itu misi hidup mereka ya kan Misi kekuatannya Yang jadi masalah pemuda-pemuda kita Yang karena baru belajar agama Ya kan Belajar agama Terlalu banyak ilmu umum dipelajari Di sekolah dan sebagainya Akhirnya merasa bisa Merasa pintar Orang yang 30 tahun belajar agama Tidak seperti itu Itu kan Karena itu kata saya abdu Kedenya ada 12 ilmu yang harusnya dipelajari Itu masalah Nah itu contoh saja Tapi nanti kita bacakan Kemudian Pab tiga al-wasilah Ilallah subhanahu wa ta'ala Inama yakunu riman tawasselu Ilallah bil imani bi muhammadin Wattiba'ihi Wahajat tawassul bil imani bihi Wabita'atihi Fardun ala kulli ahadin Pikulihalin batinan wazahiran Ketahuilah bahwa mengikuti wasilah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka menjadikan Bagi orang-orang bertawassul itu Ialah dengan iman Kepada nabi muhammadin Dan mengikuti beliau Inilah tawassul yang disebut dengan Tawassul bil imani bihi Wabita'atihi Dengan keimanan dan taat Kepada rasul itu adalah Pardun Pardu ala kulli ahadin Bagi tiap seseorang Pikulihalin Pada tiap-tiap batinan wazahiran Jadi mengimani bahwa nabi muhammadin Sebagai nabi Sebagai wasilah Itu zohir dan batin Ya ibn ta'imiyah Nah Pihayati rasulillahi Sallallahu alaihi salam Pada kehidupan beliau Wabada mautihi Maupun setelah Kematian beliau Meskipun sidin sudah meninggal dunia Tetap nabi muhammadin Itu sebagai wasilah keimanan kita Nah Mushhadnya beliau Mushhadahu Nah Wa mugibahu Gaibah Artinya Baik yang terjohir Maupun yang tidak terlihat Yang tidak bisa dipahamin Tidak bisa disaksikan Maka syahid kita Masyad kita Keimanan kita Kepada nabi sallallahu sallam Itu tidak bisa dibuang Ujar ibn ta'imiyah Layaskutut tawasul Bil imani bihi Wabita'ati An ahadin Minal khulki Fihali Minal ahwali Ba'dakiya Mil hujah Maka itu tidaklah Jatuh tawasul Dengan iman itu Dengan keta'atan Kepeta'atan kepada nabi An ahdin Minal khulki Jadi kita lawan nabi Itu harus ta'at Dita'ati Nabi itu Karena dengan Allah Dita'at Kenapa Dengan nabi itu Dita'ati Kenapa Karena diperintahkan Allah untuk ta'at Kepada beliau Intinya Intinya Fatawal Qubro Dalam kitab Fatawa Al-Qubro Nah Su'ila seh Su'ila sehkul islam Rahimahullahu ta'ala Ditanyalah orang Kepada seh Ibnu ta'imiyah Nah Di dalam kitab Al-fatawa Al-Qubro Ditanyalah seh Ibnu ta'imiyah Lalu beliau menjawab Bolehkah Jorang bertawasul Wahai ibnu ta'imiyah Seh Ibnu ta'imiyah Wahai seh islam Ketika beliau ditanya Bolehkah Orang bertawasul Kepada nabi Muhammad Atau tidak Pak ajaba Beliau pun menjawab Alhamdulillah Ujar sidin Jorang Amma tawasul Bil imani bihi Wa mahabbatihi Wa ta'atihi Wassalatu wassalam Alaihi Wa bidu'aihi Wa syafa'atihi Wa nahu jalika Mimma huwa Min af'alihi Wa af'alil ibad Terjemahkan Segala puji bagi Allah Ada pun tawasul Dengan iman Kepada nabi Kecintaan kepada Beliau Dengan kecintaan Kepada nabi Kita cinta loh nabi Lalu kita bertawasul Dalam berdoa Wa ta'atnya Kepada beliau Di dalam Wabidu'aihi Dalam berdoa Kepada Allah Melewati beliau Wa syafa'atihi Dan syafat beliau Wa nahu jalika Dan semisal itu Mimma huwa Min af'alihi Daripada perbuatannya Wa af'alil ibad Perbuatan hamba Yang makmur Yang sudah dipahami Biha pihak Pada haknya Wahwa masyru' Itu adalah Disariatkan Di dalam agama kita Bit dipakil muslimin Dengan ditipake Dengan disepakati Kaum muslimin Semuanya Semuanya Nah Ibn Utaimiyah sendiri Memboleh kan Ada dua kitab Ka'idah Jalilah Bitawasul Walwasilah Yang kedua adalah Al-Fatawa Al-Kubro Al-awwal Ujar Musanib Sahid Habib Alwi Al-Maliki Anal muslimal muti'il muhabbali rasulilahi salallahu alaihi 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 salam Nah, ini bisa dibaca lagi, dipahami lagi dalam dua kitab Sehidmatemiyah tadi itu. Yang membolehkan juga bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa maksudnya ya kisahnya intinya? Berdoa itu tidak ada masalah. Cuma ini sebagai mengisahkan bahwa ada pun orang muslim mau bertawasul, mau tidak terserah. Yang penting jangan mengejek orang yang bertawah. Bertawasul yang tidak baik itu mengejek-ngejek. Iya kan? Nah, sudah sama. Kalau Anda tidak sholat, ada orang sholat, jangan mengejek-ngejek orang sholat. Sudah tidak sholat, mengejek-ngejek orang lagi. Iya kan? Banyaklah orang Islam ini gitu kan? Wah, mesti mengomentari orang tarawian. Ributnya aja tarawian itu dia. Yang menyebut yang ribut-ributnya tidak tarawih dia. Iya lah. Nah, itu kebanyakan. Itulah. Anjing menggonggong. Cuma kapilah nih. Sakit mana kepala mendengar? Seharusnya anjing menggonggong itu biarkan jangan menggonggong. Kapilah tetap berlalu. Cuma karena agama perlu diterangkan. Iya kan? Perlu diterangkan, disampaikan. Pengetahuan tentang masalah-masalah begitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Saya Syed. Saya Syed Awi Al-Maliki dalam kitab beliau mafahim. Tuzibu antusah. Wallahu'alamu'l-muhi'l-sawab. Wallahu'l-muh'afiq. Wa'akamu'l-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.